Balap roda 2 MotoGP masih menjadi kompetisi balap paling populer di dunia ini. Memiliki jutaan fans yang tersebar di seluruh dunia, membuat banyak negara ingin menggelar perhelatan akbar ini walau harus merokok kocek yang cukup besar. Selain meningkatkan gengsi, ada banyak dampak positif menjadi tuan rumah MotoGP. Salah satunya akan banyak mendatangkan pengunjung. Beda halnya dengan MotoGP, ajang balap kasta 2 World Superbike justru sebaliknya. Khususnya di Asia, balap World Superbike sepertinya belum menemukan cara supaya seri balap bisa digelar dalam waktu yang panjang. Jika melihat sejarahnya, World Superbike bukanlah ajang balap baru. Balap roda 2 ini sudah digelar sejak tahun 1988. World Superbike ingin melebarkan sayapnya dengan menyambangi agara-negara di Asia. Berbagai langkah telah dilakukan supaya ajang balapan berbasis sepeda motor yang diproduksi massal 1000 cc ini bisa digelar di lokasi-lokasi penting di dunia. Berbeda halnya di benua Eropa, menggelar World Superbike secara permanen di benua Asia ternyata bukanlah hal yang mudah, guys. Dan yang terakhir memutuskan untuk tak lagi menggelar World Superbike yaitu sirkuit Buriram, Thailand. World Superbike Thailand hanya digelar sebanyak 5 musim mulai tahun 2015 sampai 2019. World Superbike pertama kali digelar di Asia pada tahun 1988 yang berlangsung di sirkuit Tsugo, Jepang. Dan sirkuit ini juga menjadi sirkuit terlama di Asia yang menggelar ajang balap World Superbike mulai tahun 1988 sampai tahun 2003 atau sebanyak 16 kali. Kemudian World Superbike Asia menyambangi sirkuit se-alam Malaysia pada tahun 1990 sampai 1991 atau hanya digelar sebanyak 2 kali. Lalu sirkuit Johor Malaysia juga sama hanya 2 kali menggelar World Superbike mulai dari tahun 1992 sampai 1993. Setelah sirkuit Johor, World Superbike kemudian digelar di sirkuit Sentul Indonesia mulai tahun 1994 sampai 1997 atau sebanyak 4 kali. Dan pada tahun 2014, World Superbike kembali digelar di Malaysia yang berlangsung di sirkuit Sepang. Tetapi sepertinya masih sama World Superbike tak mampu bertahan lama. Pada saat itu, World Superbike di sirkuit Sepang hanya berlangsung 3 musim saja, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Jika dilihat, World Superbike tak mampu bertahan lama di Asia yaitu para penonton rata-rata lebih memilih untuk menyaksikan ajang balap MotoGP. Dan pada saat ini, sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia menjadi tuan rumah World Superbike di Asia. Yang mulai digelar sejak musim 2021, sirkuit baru ini juga menjadi harapan untuk World Superbike. Melihat Indonesia merupakan negara dengan banyak fans pecinta ajang balap. Apalagi, Indonesia sudah bertahun-tahun tak lagi menjadi tuan rumah ajang balap internasional seperti MotoGP dan World Superbike. Sirkuit Pertamina Mandalika juga akan jadi jawaban apakah World Superbike mampu bertahan lama di Asia atau justru masih bernasib sama. Terima kasih telah menonton!